Anak bunda marah biasanya terjadi karena dia ingin membalas dendam, biasanya ingin mengendalikan orang tua yang mungkin sebagian besar orang tua. Halo apa kabar sahabat semua, saat ini saya masih berada di Pulau Kakaban, Kecamatan Maretua, Kabupaten Berau. Nah video kali ini kembali saya ingin membahas tentang bagaimana mengatasi anak yang sulit sekali dikendalikan emosinya. Di dalam sebuah grup parenting yang saya asuh, orang tua seringkali bertanya tentang, Pak bagaimana ya anak saya marah, mudah emosi, kemudian kalau ngamuk bisa membanting barang dan sebagainya. Para sahabat semua, fakta yang kami temukan di ruang terapi dengan teknologi pikiran, nyatanya anak tidak mungkin tiba-tiba marah begitu saja. Selalu ada penyebab dan selalu ada kondisi yang menyebabkan anak bunda marah. Anak bunda marah biasanya terjadi karena dia ingin membalas dendam, biasanya ingin mengendalikan orang tua yang mungkin sebagian besar orang tuanya sibuk bekerja di luar. Sehingga tidak punya quality time, tidak punya waktu yang berkualitas untuk bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Boleh jadi anak kemudian dihasilkan oleh asisten rumah tangga, dihasilkan oleh kakeknya, neneknya, baik dari pihak bapaknya atau dari pihak ibunya. Akibatnya anak tidak mudah mengekspresikan emosinya dengan tepat. Kenapa? Karena selama ini ketika dia minta sesuatu, tinggal ngamuk pasti diberi. Apalagi kalau dihasilkan oleh neneknya atau kakeknya misalnya. Begitu dia minta sesuatu, tidak diberi, dia ngamuk dan pasti didapatkan. Nah, ini yang kemudian membuat anak sulit untuk mengekspresikan emosinya dengan baik. Maka para orang tua, terutama para orang tua yang bekerja, baik ibu dan bapaknya bekerja, mari begitu sampai rumah, hentikan semua aktivitas pekerjaan, fokus kepada anak anda. Bahkan sebisa mungkin kurangi penggunaan handphone ketika di rumah. Berikan waktu anda untuk anak-anak anda. Dari mulai memberikan pujian, berikan dia sentuhan, ajak dia bercerita, dampingi ketika dia misalnya mengerjakan PR dan sebagainya. Ini akan sangat penting untuk pertumbuhan dan tumbuh kembangan anda. Jika anda tidak punya waktu untuk mengasuh anak anda, bagaimana mungkin anak bisa tumbuh dengan baik, anak bisa berkembang dengan pribadi yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Membereskan anak tidak mudah. Tidak seperti memasukkan anak ke tempat mesin cuci. Dalam kondisi kotor, masukkan laundry dan bersih. Bukan seperti itu. Memperbaiki anak, memperbaiki tumbuh kembangan anak adalah juga harus memperbaiki pola asuh kedua orang tanya. Jika kedua orang tuanya pola asuhnya kurang baik, maka anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang baik. Ketika orang tuanya mudah marah, mudah ngamuk, mudah emosi, maka jangan harap anak anda bisa lemah lembut. Bisa lemah lembut, tapi menjadi parah, yaitu tidak percaya diri, bahkan ngomongnya terbata-bata. Kenapa? Karena dia sangat ketakutan. Ketika anak anda selalu disalahkan melakukan sesuatu, maka dia tidak akan bisa mengambil keputusan ketika dia dewasa, atau bahkan cenderung menunda-nunda pekerjaan yang dia lakukan. Jika kedua orang tuanya tidak mempertontonkan kasih sayang terhadap pasangan, misalnya suami istri, maka anak juga tidak akan belajar bagaimana dia menyayangi dan pencintai orang tuanya dengan baik. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan para orang tua bisa mengambil hikmah dari video ini. Saya akhiri, sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.